Intro Selamat datang di channel tentang Binyal Intro 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 Hai, sekarang kita akan bahas lagi satu hewan yang sangat ikonik. Salah satu hewan yang dinobatkan sebagai si Raja Rimba, harimau. Spesies kucing terbesar yang masih hidup di muka bumi ini, bisa dikatakan adalah kucing paling terkenal. Intro Mulai dari tampilan kartun yang lucu sampai dengan tampilan garang ataupun gagah sebagai sebuah lambang, harimau selalu muncul dalam budaya manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Intro Tersamar di antara warna semak dan tumbuhan hutan, loreng seekor harimau akan sangat sulit terlihat oleh mangsanya. Ya, teknik berburu seekor harimau adalah menyergap mangsa yang tidak waspada. Kemampuannya menyatu dengan alam sekitarnya memberikan keuntungan yang luar biasa ketika memburu mangsa. Habitat harimau tersebar luas mulai dari lereng selatan Himalaya, padang S. Siberia, hingga ke pulau Bali. Pada tahun 2017, UICN atau International Union for Conservation of Nature membagi harimau dalam dua subspecies. Pantera Tigris-tigris yang didalamnya termasuk harimau Bengali, harimau Kaspia, dan harimau Siberia. Satu lagi subspeciesnya adalah Pantera Tigris Sondaica yang didalamnya adalah harimau Sumatra, harimau Jawa, dan harimau Bali. Uniknya, didalam masing-masing subspecies tersebut terdapat juga variasi warna, sehingga kita juga mengenal harimau putih, yang sebenarnya adalah variasi warna dari harimau Bengali dan harimau Siberia. Tidak seperti singa yang hidup berkelompok, umumnya harimau hidup sendirian atau soliter, dan memiliki luas teritori atau daerah jelajah yang berbeda-beda, tergantung di mana dia hidup. Umumnya antara 50 sampai dengan 1000 km persegi. Namun di kawasan Mancuria bahkan bisa mencapai 4000 km persegi. Luas area jelajah ini tentunya dipengaruhi karakteristik wilayah dan ketersediaan mangsa bagi harimau tersebut. Harimau menandai wilayahnya dengan urin dan kotorannya. Biasanya, harimau jantan akan lebih sensitif atau lebih ketat dalam menjaga wilayahnya dari harimau jantan lainnya. Meskipun hidup sendirian, ketika musim kawin, harimau jantan akan mengembara mencapai harimau betina. Hebatnya, mereka bisa menemukan pasangan tanpa perlu aplikasi loh guys. Penciuman mereka yang tajam sangat membantu selain untuk berburu, juga untuk mencari pasangan. Anak harimau biasanya dibesarkan oleh ibunya saja, meskipun ada beberapa kasus dibesarkan bersama ibu dan ayah. Makanan harimau termasuk beragam. Meskipun mangsa utamanya adalah hewan herbivora seperti rusa, kijang, monyet, burung, atau babi hutan, tak jarang harimau memangsa juga hewan predator lain seperti ular piton, buaya, bahkan macan tutul. Meskipun termasuk di dalam keluarga kucing, harimau dikenal jago berenang dan bisa menangkap ikan loh. Meskipun kita mengenal harimau sebagai karnivora, tak jarang harimau juga memakan tumbuhan dan buah-buahan tertentu. Di Sumatera, diketahui harimau sering menunggu durian jatuh loh. Doyan durian juga ternyata. Rusaknya habitat, perburuan dan perdagangan liar membuat harimau terancam. Saat ini diperkirakan tinggal kurang dari 6.000 ekor harimau yang tersisa di seluruh dunia. Beberapa jenis harimau seperti harimau kaspia, harimau jawa, dan harimau bali bahkan telah punah. Saat ini harimau di alam liar, populasinya juga terus menyusut. Meskipun perburuan telah dilarang sejak tahun 1977. Rusaknya habitat tempat tinggal harimau, banyaknya hutan yang diubah menjadi perladangan atau industri, membuat wilayah jelajah harimau semakin sempit. Akibatnya, sering-makin sering terjadi persinggungan antara harimau dengan manusia. Ya, kalau udah kayak gitu, pastilah harimaunya akan ditangkap atau bahkan dibunuh. Makanya, ayo kita dukung pelastarian alam. Karena setiap bagian dari ekosistem memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia juga. Sekali lagi, jangan sampai generasi setelah kita nanti cuma bisa melihat harimau di gambar atau video saja. Oke, demikianlah perkenalan kita dengan harimau. Selanjutnya, kita akan bahas hewan-hewan menarik lainnya di video lain di channel ini. Salam! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!